Assalamualaikum Wr Wb 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 Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana kita ketahui 13 tahun Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Di Mekah menyuruh kepada Kepada Tauhid Membedingatkan umat Daripada kesyirikan Kata pentingnya Hal tersebut Kalau Tauhid kuat InsyaAllah Mereka demikian Semangat Tidak ada keraguan Dalam menjalankan Syariat Islam Dan ini mudah Bacanya adalah mudah Ada madah itu Cuman panjang Madah Tersebut ini madah Apa itu Kata pelajaran Madah Madatu tafsir Madatu annah Madah Mata pelajaran Mata pelajaran Mata syuriat Bakiyat Shara'i Mata syuriat Bakiyat Shara'i Falamma Stakorlo Bil Madinati Wanta syara Tauhidu Wa Kathura Atba'uhu Wa Al-Mata syuriat 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 dan kapan disyariatkan syariat-syariat yang lain tersebut setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tinggal di Medina ada Allah Tauhid menyebar banyak wahidin pinggut-pinggutnya dan mereka telah melaksanakan sholat yang kemarin telah kita baca diwajibkan tiga tahun sebelum hijrahnya kaum muslimin ke Medina maka setelah itu kebanyakan syariat tidaklah disyariatkan kemudian diperintahkan kecuali di Medina seperti di zakat kuasa haji dan jihad al-amru bil-ma'ruf wal-nahyu anil-munkan maka Alhamdulillah yang kita dapatkan dari guru-guru kita usah-usah kita senang biasa mendakwahkan Tauhid dan inilah da'wah yang benar tidak memulai daripada da'wah untuk berjihad da'wah untuk ibarat-ibadah yang lainnya memulai da'wah daripada asas fondasi tersebut yaitu da'wah Tauhid sebagaimana Nabi SAW mendakwahkan Nabi SAW mudah berapa lama da'wah Nabi SAW berhadap syariat yang yang lainnya yaitu Ashra Sinin 10 tahun hingga sempurna syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala katakan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radhi tulakum ul-Islam dinakum mata mata tu'fiyan mata tu'fiyan sallallahu wa ba'da ma'akmal allahu bihid dina wa balagul balagul mubina tu'fiyan sallallahu alaihi wa sallam fi sanatil hadiyati asyarata wa kada bayana sa'adatul abdi fi dunya wal-akhirati sa'adatul sa'adatul abdi fi dunya wal-akhirati utimma utimma bayanin wa awdohahu atamma atamma bayanin wa awdohahu kuala abu dharlin rajaullahu anhu lakadu taro lakadu taro kana muhammadun sallallahu alaihi wa sallama wa ma yuharriku ta'irun janah janahayhi fis samai illa alkaruna minhu ilman rahu ahmad wa kala rajulun minal musyrikina lisalman al-farisi rada allahu anhu kada anlamakum nabiyukum sallallahu alaihi wa sallama kula shay'in hatta khira'ata kala fa kala ajal lakad nahana an nastaqabila al-kiblata liraitin au bawlin au an nasta njiya biliamini au an an nasta njiya biakolla mis min salasa biahjarin au an nasta njiya biroji'in au bi'almin ruahu muslim wa hafidhallahu dinahu wa dinuhu baqin wa huwa ma tadammanahu kitabu wa sunnatu mawujudun muayyadun mahfudhun ila yawmi al-qiyamati kafin liman tamasaka bihi kala alaihi salatu wa s-salamu taraktu fikum syai'ini lantadillu ba'dah ma' kitab allahi wa sunnat rahafu hakim ya mata tufiya sallallahu alaihi wa s-salam setelah Allah s-b-a-t-la menyempurnakan agamanya dan nabi s-sallallahu alaihi s-sallam telah menyampaikan kepada umat ajaran agama maka Allah s-b-a-t-la mewafatkan beliau s-sallallahu alaihi s-sallam setelah sempurna agama tersebut setelah turun ayat menunjukkan kepada kita beliau adalah memang Rasulullah utusan Allah s-b-a-t-la beliau meninggal sallallahu alaihi s-salam setelah beliau sallallahu alaihi s-salam menyampaikan kesemuanya setelah beliau sallallahu alaihi s-salam jelaskan sebab-sebab kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kesurga menjauhkan daya neraka kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi s-salam dengan penjelasan yang demikian terang benderang hingga beliau sallallahu alaihi s-salam mengatakan lakas taraptukum alal bayir do' layduh hakan hari la yazigu an il hal tinggalkan kalian diatas sesuatu yang putih bersih malamnya laksana siangnya tidak ada yang menyimpang kecuali dia akan binasa tidak ada yang meninggalkan ajaran tersebut kecuali dia akan binasa akan celaka semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi sallam ada seorang musyrik yang bertanya kepada salman al-farisi apakah nabimu sallallahu alaihi sallam telah menjelaskan segala sesuatu hingga al-khira'ah al-khira'ah dijelaskan disini adab buang hajat apakah sampai adab buang hajat diajarkan oleh nabi kalian maka dia mengatakan ajal iya beliau sallallahu melarang kami dari menghadap kiblat baik ketika buang air besar atau buang air kecil tidak boleh beristinjak dengan tangan kanan tidak boleh beristinjak dengan lebih sedikit dari dari tiga batu atau beristinjak dengan kotoran ataupun ataupun tulang bahkan dalam adab buang hajat itu sudah diatur di agama kita yang gulia' ini bagaimana lagi tentunya dengan perkara yang lebih besar daripada itu perkara yang menyangkut berkaitan dengan orang banyak dengan keselamatan di dunia keselamatan di akhirat semuanya telah dijelaskan oleh baginda Nabi Nabi ketinggalan di antara kalian di tengah-tengah kalian bila mana berpegang dengan keduanya InsyaAllah tidak akan tersesat kitab kitab Allahi wa sunnati selain dari Allah Al-Quran tersebut maka sungguh akan dijumpai kontradiksi perselisian yang demikian banyak akan tetapi adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran kalamullah tidak ada sedikitpun kebatilan tidak ada kesalahan tata bahasa kesalahan nahbu harakatnya tidak ada tidak ada keraguan di dalamnya semakin kita menatap budi maknanya semakin menampak keimanan kita maka dinamakan dengan ayat alamah ayat adalah alamat tanda dukti akan kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala itu ada ada ayat alam semesta ini menunjukkan adanya zat yang menciptakan zat yang mengatur alam semesta maka oleh karena itu wajib bagi manusia jinn untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayat kaunia dan ada ayat syariyah ayat-ayat yang kita jumpai dalam dalam Al-Quran kita baca dengan tadabur kita merenungi maknanya insyaallah akan semakin mengokokkan keimanan kita karena ternyata tidak ada keraguan di dalamnya semuanya berisi kebenaran ya Assalamualaikum Allah subhanahu bi-khifzihi tawarufahul muslimuna wa ahlul almi wa dini wa dini khalafan an salafin ala jami'i ala jami'i al-adiyani fihi a'amal yasiratun wa ajuruhah andallahi al-zimatun wala khaira illa dal dal nabiyy sallallahu alayhi wa sallama al-umma alayhi wa arshadaha ilayhi khalallahu fi sanai alayhi azizun alayhi ma anittum harisun alayhi al-a'malu wal-aqwalu wal-akhlaqu al-tayyibatu min hadiyihi sallallahu alayhi wa sallama walashiru min al-aqwali wal-af'ali illa qadharuha minhu khawfan illa khawfan ala ummatihi minal wuku'i fi mahaliki waqad ballagho waqad ballagho ddeena kulaha wabayyanaha wabayyanahu jami'ahu kama amaru allahu ta'ala fi awlihi ya ayyuhal rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballag ta risalata wa fi hadithi lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadullah ummatahu ala khayri ma ya'lamuh lahum wa yunzirahum sharrah ma ya'lamuh lahum rahum muslim nah kala al-mualif al-imam rahimahullah wa dinu ba kin wahada dinu sebagai yang kita saksikan sudah 14 abad berlalu alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dinu ba kin walaupun sudah berlalu 14 abad 1400 tahun wahada dinu Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi kita yang mulia azizun alaih ma'anitum harisun alaikum demikian bersemangat untuk menunjukkan kepada umat ini akan kebenaran akan jalan yang menuju rita Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan perbuatan ucapan ucapan akhlak akhlak semuanya adalah dari Nabi s.a.w yang Allah ta'ala memuji beliau wa innaka la'ala khulukin azim dan semua yang engkau yang Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang demikian agung puji dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan ujian manusia tidak ada elemen elemen variable dari akhlak kecuali Nabi s.a.w yang terdepan dalam akhlak tersebut terkait kedirmawanan terkait keberanian terkait kesabaran ketawaduan kerendah hatian Nabi s.a.w adalah yang terdepan merupakan pioner dalam akhlak tersebut sebagaimana yang Allah ta'ala katakan wa innaka la'ala khulukin azim maka sungguh bodoh sungguh dimana akal mereka tidak beriman kepada Nabi s.a.w atau mencap buruk bersempel gelar-gelar buruk teruntuk Rasulullah s.a.w dimanakah akal mereka karena Nabi s.a.w demikian mereka ketahui nasabnya anaknya siapa bagaimana berlaku kesehariannya memiliki akhlak yang demikian mulia sosok yang sangat dipercaya sopan memiliki adab akhlak yang demikian mulia maka yang mendustakan Bila s.a.w sungguh tidak memiliki akal sungguh tidak memiliki otak dimanakah otak dimanakah akal mereka dan tidak ada keburukan dari ucapan dari perbuatan kecuali diperingatkan oleh Nabi s.a.w beliau takut bila mana hal tersebut itu akan menjatuhkan umatnya pada kebinasaan Allah ta'ala katakan apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbu tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi s.a.w maka tidak boleh kemudian mengandang-andang dalam agama karena secara tidak langsung dia mengatakan kalau Nabi s.a.w belum menyampaikan agama semuanya masih ada yang disembunyikan oleh Rasul s.a.w bagaimana ucapan Al-Imam Malik rahimahullah ucapan beliau yang demikian terkenal apa yang pada hari itu bukan bagian daripada agama maka sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi bagian dari agama karena siapa mengandang-andang dalam agama maka beratulah menuduh Rasulullah s.a.w berbuat hiyanan dan dalam hadis disebutkan tidak ada Nabi sebelum kecuali sudah menjadi kewajiban atasnya untuk menunjukkan kepada umatnya atas kebaikan yang dia ketahui untuk mereka memberingatkan mereka dari keburukan yang diketahui tidak ada kebaikan kecuali telah jelaskan Rasulullah s.a.w tidak ada keburukan itu telah dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w s.a.w al-Malif rahimallah s.a.w 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 Alhamdulillah Tentang kebaikan yang dihitus dengannya Nabi SAW Al-khayru al-azim Kebaikan yang paling besar tersebut Itu adalah Tauhid Dan tauhid itu adalah Asluku likhayrin Pokok dari setiap kebaikan Wa'adamu Dan yang Paling agung, paling utama Awjabul wajibat Kewajiban yang paling wajib Asas qabulil Al-al-al-a'mal Sebab diterimanya amal Sebab diterimanya amal Sebab diterimanya amal Sebab diterimanya amal adalah Ikhlas mengharapkan Pa'ala dari Allah SWT Wa'amin ahsanu jinan Mimman aslamam wajahu lillahi Wahuwa muhsin Sebab diterimanya amal Dua syarat diterimanya amal Allah SWT Dan apakah ada yang lebih bagus Agamanya Mimman aslamam wajahu lillahi Yang Berbuat ikhlas Berserah diri kepada Allah SWT Wahuwa muhsin Berbuat amal kebaikan Tersebut Zara ihsan Zara Mencantah Rasulullah SAW Wa'asas Qubuli al-a'mal Dan karenanya Menomor duakan Tauhid Menomor Sebagai Namanya kita ketahui Rasulullah SAW Mendawahkan 13 tahun Di Mekah Sebagai Namanya kita ketahui Beliau bersabar Jami mendakwahkan Kebaikan ini Nam Syah Banji masih lanjut Tauhidhu Nam Sedikit lagi Ustaz Nam contrasts Al-As-Syarru Al-As-Syarru Ellezhi Hua Asli Kuli Sherin And Al-A' charts Al-As-Syarru Er Italy Ch OH Allez Al-As-Syarru 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 Al-Arensa Umamahum minasyirki Wada'awuhum ila tawshidi Qala subhanahu Walaqad ba'athma fi kulli ummatin rasula An ya'budullaha Wajitanibu tawwud Wa syarwa allalli khadzarona Minhum nabiya sallallahu alayhi wa sallam Aydan Jami'uma yaqrahuhu allahu Wa yabwaduhuhu Wa yabwaduhuhu Wa yubhidhu Wa yubhidhu Wa yabwaduhuhu Yang ha'anhu minal aqwal Wa yabwaduhuhu Ya Qala al-mu'alikh Al-imam Rahimahullah Wa syarul ladhi khadzaraha minhu Asyirku Wa jami' ma yakrahuhu Allahu wa ya'bah Keburukan apa yang diberikan Nabi sallallahu alayhi wa sallam Karena perhatian Nabi sallallahu alayhi wa sallam Tentunya yang diberintahkan tadi adalah perkara yang paling utama Yaitu tawhid Yang diperingatkan tentunya perkara yang paling membinasakan yaitu Kesyirikan Allah ta'ala katakan Agar mereka itu menyembah Allah sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam Semua apa yang dibenci oleh Allah sallallahu alayhi wa sallam Dari perkataan Dari perbuatan Itu Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ucapan-ucapan yang terlarang Ucapan-ucapan yang Bisa mengurangi Tawhid seseorang Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alayhi wa sallam Nah Kita lanjutkan Panji Awgiruhu Man Awgiruhu Insya Allah Bismillah Ba'ala Ba'athahu allahu ilan nasi kafatan Waftaralu Waftaralu Ta'atuhu ala jami'at Ta'atahu Ta'atahu ala jami'at Sakalaini Al-jinnu wal-insi Wa'addarilu qawlahu ta'ala Wa'l-ya ayyuhal nasu Inni rasulullahi ilaykum jami'ah Wa'ala Sharih Insya Allah Wa'amu ba'athati An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Waqada kanat Al-anbiya'u So'batu Ida akhwamihaa Khasatan Amma nabiyyuna Muhammadun Sallallahu alayhi wa sallam Faqada Ba'athahu Allah Azza wa jalla Ila Nasi Kafatan Marabahum Wa ajma'ahum Dhaqarahum Dhaqarahum Wa'athnahum Wa'athnahum Haruhum 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 Wa'abaduhum Uftarallahu Ta'atuhu Ayyji'ala ta'atahu Farudan Ala jami'at Sakalaini Minal jinnu wal-insi Wa'ala subhanahu Wa ma'urusalanaka Ila ka'afadan Linnasi Meshiru Wa nathira Wa qadat jinnu Ya qawmana Ajibu Da'i Yawmahi Wa Aminu Bih Yaghfir Lakum Min Dhurubikum Farisadatuhu Syamilatun Yatuh Syamilatan Ila Al-jinni Wal-insi Kala Al-malif Rahimahullah Ba'atallahu Ila Nasi Kahbah Wa Ashtaradu Ta'atahu Ala jami'at Thakalaini Al-jinni Wal-insi Wa Dalilu Qawda Ta'ala Kul Ya Ayuh An-Nas Inni Rasul Allah Ilaikum Jami'at Keumuman Bi'atah Nabi Sallallahu A'la Sallam Nabi Sallallahu A'la Sallam Diutus Tidak Hanya Ke Kaumnya Secara Khusus Tapi Seluruh Manusia Ila Nasi Ka'bah Baik Itu Yang Arab Ataupun Yang Non-Arab Yang Laki-laki Maupun Perempuan Yang Merdeka Ataupun Yang Buddha Diutus Kepada Semuanya Dan Allah Ta'ala Mewajibkan Untuk Menaatinya Wajib Untuk Menaati Rasul Sallallahu A'la Sallallahu A'la Wa'ati Rasul Ta'atilah Allah Dan Ta'atilah Rasul Sallallahu A'la Sallallahu Kepada Siapa Diwajibkan Ala Jami'at Thaqalaini Mereka Yang Di Atas Muka Bumi Minal Jini Wal Ins Yang Betulah Kita Pernah Singgung Mereka Memberatkan Bumi Dan Mereka Berada Di Atas Muka Bumi Atau Berat Karena Mereka Mengerjakan Dosa Berat Karena Perupatan Dosa Mereka Mereka Lakukan Allah Ta'ala Katakan Wama Arsal Naka Ila Kafatan Linnasi Bashir Wa Nadir Kan ada Seorang Jin Yang Menyuruh Kepada Kaumnya Di Surat Al-Aqaf Jawab Seruan Panggilan Dari Daya Allah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Dan Berimanlah Dengannya InsyaAllah Allah Ata'ala Akan Mengampuni Dosa Kalian Kalian Berbuat Dosa Kalian Harus Beriman Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Yang Mendapati Beliau Sallallahu Aleyhi Sallam Wajib Untuk Beriman Dengan Beliau Sallallahu Aleyhi Sallam Farisalatuhu Syabilatun Ila Jinn Ila InsyaAllah Waddalilu Ala Umumi Bi'afatihi Sallallahu Aleyhi Sallam Lijami Al-Khalqi Waddalilu Ala Andahu Mab'u Sallam Ila Nasi Kafatan Kau Lahu Ta'ala Kul Ya Muhammad Ya Ayuh An-Nas Min Al-Arabi Wal-Ajami Min Ahl Al-Kitab Wa Ghairihim Inni Rasulullah Ilaikum Jami'ah Yuhib Alaykum Itzba'i Qala Alayhi As-Salaat Wa Al-Salaam Wa Kanan Nabi Yub'asu Ila Qawmih Khasada Wa Bu'ithu Ila Nasi Kafatan Muttafak Alayhi Wa Qawmuhu Khataman Khatam Nabi Yina Wa Risalatuhu Ila Nasi Kafatan Yil Luh Ala Azim Sharaf Sharaf Fawajib Ala Jami Ahli Ahli Al-Adiyani Min Al-Yahudi Wa Nasara Wa Al-Majusi Wa Ghairihim Itzba'u Dini Nabi Muhammadin Sallallahu Ala Wa Assalam Wahada Wahada Ma'lumun Min Dini Islami Bid Dhur Wa Hada Muktano Risalatuhu Wa Min Waman Lam Yattabih Dini Kutib Alayhi Shaka'u Shaka'u Wa Kana Min Ashab Nari Wa Subhanahu Wa Man Yagfur Bih Min Al-Ahzab Fannar Mawid Wa Kala Alayhi Assalatu Wassalam Walladhi Nafsu Muhammadin Biyadih La Yasmu Bi Ahadun Min Ahadih Umtih Yehudiyun Wala Nasrani Thumma Yamutu Walam Yukmin Billadhi Ursil Tubih Illa Kana Min Ashab Allah Kawa'u Muslim Wa Man Ata'uhu Wa Man Ata'uhu Wa Man Ata'uhu Wa Imtethal Wa Imtethal Amaruhu Fa Qad Rahimah Rabbuhu Wa Kana Min Ashab Nari Wa Subhanahu Wa Atiyu Allah Wa Rasul La Allakum Murhamun Wa Man Ittab'a Wa Man Ittab'a Ma Siwahu Min Al-Aliyani Fad'inuhu Fad'inuhu Batil Fala Subhanahu Wa Man Yaptari Guayra Al-Islami Dina Falayyuk Bala Min Huwa Huwa Fil Akhirati Min Al-Khasirin Galil Atas Keumuman Pemutusan Nabi S.A.W. Al-Islami Ke seluruh Makhluk Yaitu Hilman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kul Ya Muhammad Ya Ayuh An-Nas Wah Manusia Baik Yang Arab Maupun Non Arab Baik Itu Yang Sudah Beragama Sebelumnya Dari Ahli Kitab Selain Mereka Dari Orang Orang Kufar Wal Musrikin Ini Rasulullah Ilaikum Jami'ah Semuanya Aku adalah Utusan Allah Kepada Kalian Kesemuanya Wajib Bagi kalian Untuk Mengikutiku Dan Nabi S.A.W. Mengatakan Dan adalah Nabi Itu diutus Ke kaumnya Secara khusus Akan tetapi Aku diutus Keseluruh Manusia Dari Ujung Maroko Sampai Ujung Timur Amerika Wajib Bagi mereka Untuk Beriman Dengan Nabi S.A.W. Dan adalah Nabi S.A.W. Sebagai penutup Para Nabi Dan Disalahnya Itu untuk Keseluruh Manusia Ini Menunjukkan Atas Keagungan Kemuliaan Beginah Nabi S.A.W. Sebagaimana Nanti Yang kita ketahui Terkait Firman Allah S.A.W. Asa Ayyaba Asaka Rabbuka Maqaman Mahmudan Syafa'ah Al-Utma Syafa'ah Terbesar Teragung Yang dengannya Kemudian Allah S.A.W. Memutuskan Setelah sebelumnya Mereka demikian Terseksa Di padang Mahsyari Matahari Didekatkan Satu mil Keadaan Yang demikian Payah Keadaan Yang demikian Membuat Semua orang Berada Dalam Kekhawatiran Dan Ketakutan Menunggu Dalam Ketidakpastian Menunggu Yang pasti Saja Sudah Membuat Seseorang Tersiksa Ini apalagi Menunggu Ketidakpastian Dan Menunggu Terkait Perkara Perkara Final Apakah Akan Masusul Ke Allah S.W.T Yang dimasukkan Mereka Menantangin Nabi Nuh Nabi Nuh Berudur Mereka Menantangin Nabi Ibrahim Menantangin Nabi Musa Kemudian Nabi Isa Yang semuanya Disebutkan Alasan-alasan Mereka Seperti Nabi Adam Menyebutkan Alasannya Karena telah Memakan Buah terlarang Tersebut Nabi Nuh Nabi Ibrahim Yang tidak Menyebutkan Alasannya Adalah Nabi Isa S.W.T Mengapa Nabi Isa S.W.T Menyebutkan Alasannya Tersebut Dan langsung Menunjukkan Kepada Nabi Muhammad S.W.T Hingga Menatakan Analah Itulah Apa Giliranku Itulah Aku akan Minta Kepada Allah S.W.T Agar segera Diputuskan Terkait Manusia Ini Dan Allah S.W.T Maha mampu Menjadikan Manusia Langsung Untuk mendatangi Nabi Muhammad S.W.T Maka Tabi Allah S.W.T Menunjukkan Kepada Semuanya Ketika itu Manusia Dari awal Hingga Akhir Dari zamannya Nabi Adam S.W.T Hingga Hari Kiamat Tersebut Menunjukkan Ingin Apa Menunjukkan Keagungan Kemuliaan Nabi S.W.T Maka Maka Allah S.W.T Katakan Yang tidak Mengimaninya Dari Kelompok Kelompok Panar Maka Itu adalah Ancaman Untuk Mereka Nabi S.W.T Mengatakan Tidak orang Yahudi Tidak orang Yahudi Tidak pula orang Nasuni Kemudian Dia meninggal Mati Tidak Beriman Dengan Apa yang Aku diutus Dengannya Kecuali Dia adalah Termasuk Sejauh mana Dia mengikuti Allah mengikuti Rasulnya Maka sejauh itu pula Dia mendapatkan Rahmat Tidak Tidak Allah itu Yang menjaga Hambanya Semakin Dia merealisasikan Penghambaan Kepada Allah S.W.T Maka Makin Ia mendapatkan Pertolongan Kepada Allah Ia Gana Hudu Wa Ia Gana Sain Dan yang Mengikut Agama Selain Agama Islam Tentunya Agama Tersebut Batil Tanpa Ada Keraguan Kita Katakan Semua Agama Selain Daripada Agama Islam Tersebut Terimakasih Terimakasih Sherpanji Terimakasih 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 selamat menikmati tidak punya wujud fisiknya tapi PDF bahasa Arab itu banyak tadi mungkin ada yang bertanya ada pertanyaan sepanjang pengetahuan terkait hikmah, kenapa penyariatan itu banyak di Madinah pernah enggak, mendengar kalau nukilan dari pala ulama mereka menyebut hikmah kenapa syariat itu lebih banyak turun di Madinah dan bukan di Muka kalau saya mendapatkan keterangan para ulama atau akwal ulama secara persis belum pernah tapi terkait tadi yang kita pelajari karena sudah kokoh tauhi tersebut, keimanan mereka demikian kokoh mereka mengatakan kami mendengar kami kami patuh setelah hal tersebut sudah demikian kokoh maka diberitah apapun akan mereka jalani dilarang dari hal ini mereka bersegera untuk mengamalkannya maka sebagaimana kita ketahui tidak langsung turun terkait pengharaman khomber tersebut akan bertahap dan karena sudah bagaimana itu demikian kokoh terkait demikian sekuat maka tidak ada keraguan padahal hal tersebut sudah menjadi kebiasaan mereka seperti orang-orang Jepang mungkin sudah biasa minum khomber sehabis makan sudah menjadi kebiasaan mereka andai turun langsung pakai keharaman khomber tersebut maka sudah menjadi keseharian kebiasaan mereka tapi kita tahu keimanan itu sudah kokoh sudah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka terkait hal-hal yang lain pun seperti itu pula tidak ada keraguan dalam diri mereka diberintahkan untuk berjihad mereka pergi berjihad berperang tidak ada kegentaran tidak ada ketakutan karena sudah kokoh tauhid keimanan mereka walau'alam seperti itu ya mungkin Syekh Radhi sudah kokoh abudiyah mereka pengambaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala la'i salana minal amri syekh perkaranya sama sekali tidak Allah diserahkan kebarat tidak anda diperintahkan untuk berpuasa dari terbit nyafajar sampai sampai pertengahan malam tidak ada yang bisa kita ucapkan kita harus seandainya seperti itu seandainya puasa dua bulan perkaranya bukanlah dikembalikan kepada kita sedikitpun semuanya adalah karena kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala bagaimanapun kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala kalau diberintah kita patuhi kalau kita dilarang bagaimanapun kita harus menjawi mereka sudah sadar betul akan ubudiah penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak diserahkan kepada akal-akal mereka mana yang lebih manfaat mana yang madhur tidak diserahkan kepada akal-akal mereka mereka faham betul bahwa mereka adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana Allah ta'ala katakan mungkin itu yang bisa kita sampaikan yang bisa kita baca ya ikhwah wal-akhwati rizakum allahu khairan wa barakallahu faykum subhanat allahu wihamdika asyadu allahi asyadu 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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati